Assalamualaikum, selamat pagi ini aku berada di sawah teman-teman yaitu mulai tanam padi jenis Cigogo ya aku tak endau dulu ya, oke inilah cara bercocok tanam yang namanya padi Cigogo ya aku tak ikut-ikutan teman-temanku itu pada tanam yang di sebelah sana ya, oke let's go Assalamualaikum Assalamualaikum selamat pagi oke lihat dong wajahnya kesini nah inilah ibu-ibu tetangga saya, saudara saya pada tanam padi semangat ya suka makan nasi kan oke, tadi padi Cigogo ya ini loh budi ini loh budi saya, waduh yang sudah tua rentah ternyata masih sehat teman-teman, dia semangat menanam padi, tirulah seperti budi ini jadi kita harus semangat menanam padi di area persawan yaitu sumber embol gedang mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya budi ya oke aku akan bergabung menanam padi yaitu jenis Cigogo oke let's go aku tak gabung sini aja ya nah sini aja teman-teman pertama yaitu cara penanaman pertama itu kan ini sudah dicangkul ya digaru halus kemudian sini dan sininya itu gangnya paretan ya ini model paretan ya itu 27 cm dan lajur ke depan kita menanam seperti ini sini kesininya itu ya satu cengkal kira-kira 20 cm itu ya nah ini bisa dua 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 batang atau tiga batang seperti ini kalau cuma satu batang itu takutnya yang satu batang itu dimakan sama belalang atau lain-lain itu akan menjadi habis makanya harus tanamnya itu dua ataupun tiga ya seperti ini teman-teman saya perhatikan ya nah saya nanamnya seperti ini jadi mudah kan kita enggak usah mikir teman-teman soalnya sudah ada paretan jadi model tanam padi di wilayah tepatnya itu Karangrejo Selatan ya kampung tanggo desa Perorjo kecamatan Dono Mulyo itu seperti ini loh teman-teman jadi seneng ya pagi-pagi sudah beraktifitas selain berolahraga bekerja juga dapat rezeki ya kerja di rumah di sawahnya kakak ini ya gabung sama teman-teman mudah-mudahan nanti dapat rezeki ya biar buat beli sayur gitu ya oke inilah di area persawan musim lagi musim tanam ya tanamlah yaitu tanamlah yaitu sejenis padi cigogo berasnya itu enak punel dan mantap teman-teman kalau untuk lalapannya ya kan mbak ya enak kan nah makanya semangat aja tanam padi nanti biar panennya itu hasilnya melimpah dan bagus gitu ya disini tuh seperti ini teman-teman jadi kalau kita telatkan-telatkan mungkin enggak telatnya makan nasi ya karena bahan pokok di Indonesia itu bahan pokoknya utama yaitu padi kan jadi padi memang sangat-sangat dibutuhkan untuk orang Indonesia terutama Indonesia ya bahan pokok pokoknya itu makanannya dari beras gitu ya nah ini posisi seperti ini saya mau melanjutkan tanamnya ya udah dulu ya makasih ya teman-teman semoga bermanfaat dan sangat-sangat menginspirasi yaitu teman-teman semua udah dulu ya Assalamualaikum bye bye